assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman semua ya mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada saya selalu panjang umur dilancarkan usahanya dan dilancarkan resikinya ya amin oke teman-teman hari ini saya tadi otak atik kandang biasanya teman-teman ya berkarya terus jadi kalau ada waktu sebentar kita coba manfaatkan untuk otak atik di kandang ya jadi saya tadi siapin alat kebersihan kita rencana mau membersihkan kandang ini ya ini kandang kecil ya ukurannya lebarnya 1 meter tingginya ini berapa ya 90an lah 90 cm ini tingginya kesananya sih 1,6 ya rencananya saya mau bersihkan kemudian saya setting kandangnya nanti saya mau pasang gelodoknya sini nih ya yang kemarin betina bertelur tanpa pejantan sudah saya tangkap terus sudah saya kondisikan dan ini rencana saya mau bersihkan saya mau tempatkan disini teman-teman ya tadi tadi barang-barangnya sudah saya keluarin nih tangringan tempat minum gitu ya jadi sudah saya keluarin ini mau saya bersihkan jadi rencananya saya mau pakai buat ternak mulai batu satu pasang ketinanya satu aja itu temen-temen ya sebenarnya ketina kemarin banyak sudah saya jual-jualin teman-teman ya habis sisa saya punya satu yang belum saya jodohkan ya dan saya mau coba pakai kandang ternak ya kalau menurut saya minimalis ya ukurannya sih satu meter tinggi 90 untuk panjangnya ini kebelakang 1,6 ya bapak kita coba nanti teman-teman ya masih bagus nih masih bagus kita taruh situ aja nih nanti kita kasih sarang lagi yang baru oke kita eksperimen lagi kayak teman-teman yang lain ya yang lain kan pada ternak di kandang minimalis pada berhasil ya kita coba sebelumnya kan saya pakai kandang ternaknya yang besar-besar ya yang tinggi-tinggi itu teman-teman kita akan coba di kandang ini hanya saja ini kotor akan saya bersihkan dulu ya juga dibersihin ya nanti kita akan setting blodoknya dan peralatan lainnya ya ini sudah bersih teman-teman ya nah ini sudah bersih selanjutnya saya mau setting blodoknya teman-teman ya sebenarnya itu udah ada blodok pohon kita mau coba balikin nih ya blodok awal ketika si betina itu bertelur ya ini blodok sakti teman-teman ya blodok kerdus nah ini blodok yang blodok pohon blodok 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 itu yang kemarin pakai eksperimen blodoknya nanti kita ganti teman-teman ya nah saya cuma pakai blodok ini teman-teman ya tentuilah kemarin beli karena saya senang otak-atik ya alat-alat saya beli sendiri semua pokok beluannya terus ya kita bisa pakai teman-teman ya nah kita taruh sini aja deket deket apa ini pinggir sini nanti kita mudah untuk mantau ya jadi nanti kita bisa lihat gitu ya maaf gelap teman-teman ya sudah sore nih ada nah disini aja nih kita paku disini nah saya biasanya pakai itu teman-teman ya baut atau paku ini nih kayak gini nih ya ini yang biasa saya pakai buat gantung-gantungin gelodok nih mana tadi oh disini nah disini oke disitu teman-teman ya jadi saya caranya gini ya kalau buat gantungin atau nempelin gelodok ya tinggal gampang teman-teman ya sesuai selera mau taruh dimana karena pendek ya pandangnya kecil ya taruh sini nah ini udah pinggiran teman-teman ya nanti kita bisa cek begitu ya kita acak-acak dulu nanti kalau udah kita masukin kita akan lihat perubahannya gitu ya setelah dijodohkan teman-teman ya tentunya kita acak-acak gitu kita keluar dulu bentar panas teman-teman karena tempatnya sempit agak kecil ya nah ini kita juga tes gak usah kasih gelodok pohon ya coba kita gelodok pohonnya ada sebenarnya teman-teman banyak tuh gak usah kita pakai kita memang sengaja mau eksperimen pakai kerdus jadi modal kerdus teman-teman ya mohon maaf buat teman-teman selandainya memang keterbatasan dengan modal atau untuk menghemat gitu ya karena gelodok pohon kan jual lumayan harganya ada yang 25 ribu ada yang 50 ribu ya tergantung si penjual jadi apa adanya saja apa yang ada kita manfaatkan coba kita bereksperimen ya banyak teman-teman udah berhasil ya jadi gelodok itu gak harus bagus gak harus kayu gak harus ya ditentukan gak ada standarnya teman-teman ya oke sorry teman-teman ya tadi saya nyeruput kopi dulu terus saya pakai ini teman-teman coba ya kita coba itu ini karton tre ya biasa dipakai buat telur jadi banyak dijumpai di toang-tang telur ya nah ini saya pasang disini satu disini tujuannya apa teman-teman itu di bawah tangringan ya jadi untuk mengurangi kotoran si burung biar dasar kandang gak terlalu kotor gitu ya nanti kalau kotor kita tinggal ambil ya karena burung mulai batu itu kalau kita siapkan tangringan dia otomatis seringnya akan bertengger di tangringan ini ya dan dia biasanya langsung buang kotoran gitu ya habis makan tangring disini itu langsung buang kotoran gitu ya terus apa lagi oh ini ini saya pakai tatakan ini ya tatakan buat Pak Jangri saya taruh situ terus nah ini saya juga pakai apa ini potongan kayu asam teman-teman ya taruh situ ya nanti ada batanya nih bentar saya ambil batar dulu ya nah ini dapat batanya ini buat nangkring-nangkring di bawah aja si burung ya wah ini tajam teman-teman nah ini udah ini ada yang tajam ya itu ini diperiksa ada yang tajam terus kita udah ini ya udah potong tadi yang tajam ada yang tajam sekarang gamba terus ini kan ada semacam kolong teman-teman ya jadi fungsinya selain untuk tangkringan itu bisa untuk ketika penjodohan teman-teman ya ketika dijodohkan kadang-kadang itu kejar-kejaran dulu ketika awal kita lepas jantannya ya jadi biar buat ngumpet si betina ya jadi sesekali si betina itu akan ngumpet jantan pasti berhenti untuk ngejar ya beda halnya kalau gak ada tempat untuk ngumpet itu akan dikejar terus ya bener-bener dan lawan KDRT di bantai itu betinanya ya ini aja abad ngumpet ini gelodok udah tangkringan udah nah tinggal tempat minum tempat minumnya belum nah ini stock box saya teman-teman ya jadi saya harus punya stock banyak ya jadi kalau banyak kan ada yang kotor saya cuci dan saya ganti yang ini gitu ya karena ini udah bersih gitu ya udah dicuci ya ini udah tempat jangkrik tempat minum tempat makannya udah kita udah selesai teman-teman ya nanti kalau udah ada waktu kita tinggal isi tempat makannya kemudian burungnya kita lepas ya oke teman-teman ya doain semoga sukses dan saya juga tidak lupa ucapin terima kasih tidak lupa juga doain teman-teman semua mudah-mudahan selalu sehat panjang umur lancar usahanya lancar rezekinya teman-teman ya lancar juga ternaknya oke teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya subscribe itu gratis kita bisa berbagi pengalaman ya kalau ada manfaatnya ya alhamdulillah jika tidak ada manfaatnya anggap aja ini video hiburan dari saya ya kita bisa bertukar pengalaman ya membagikan aktivitas kita seputar ternak burung kurang lebihnya mohon maaf saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih